Masih ingat? Jangan macam-macam bertamu atau dibosi orang yang pelit. Kenapa? Bikin sakit perut. Iya, benar itu. Pokoknya jangan makan, jangan mau dijamu sama orang yang kekir pelit, Bapak-Ibu. Kalau ada orang kaya raya kekir pelit, ngasih makanan kita jangan dimakan. Kata ulama ini. Kata ulama, jangan dimakan. Kenapa? Pasti sakit perut. Karena enggak barokah. Enggak barokah, Bapak-Ibu. Enggak barokah. Kenapa? Gimana enggak sakit perut? Waktunya bayar zakat, enggak dibayarkan zakat. Malah dipakai, belikan bakso jenengan. Apa enggak sakit perut kita? Waktunya bayar zakat, enggak bayar zakat. Iya kan gitu kan? Tetangganya teriak-teriak, pengen ini, pengen itu. Enggak dibantu. Malah belikan jenengan bakso. Iya kan? Sakit perut itu. Mohon maaf, dihari terus itu jadinya. Tiga hari nanti itu. Kenapa? Karena rezekinya enggak barokah. Tapi kalau orang kaya raya dermawan, Bapak-Ibu. Kalau makan di situ, mindu aja. Mindo. Barokah itu, Pak. Imam Malik itu kan kaya raya, Pak. Imam Malik itu kaya raya, gurunya Imam Syafi'i. Dalam riwayat, Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Dalam riwayat. Imam Malik kaya raya. Kalau Imam Syafi'i agak melarat, Bapak-Ibu. Imam Syafi'i itu melarat, Bapak-Ibu. Imam Syafi'i melarat, tapi beliau bersyukur. Aku dikasih kemelaratan ini, aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Gara-gara aku melarat, jadi aku semangat belajar. Makanya ini, dengerin santri. Banyak godanya para santri, orang tuanya kaya raya, tapi dikasih kemalesan. Mentang-mentang, Bapak-Ibunya duitnya banyak, pekerjaannya banyak, kita enggak usah belajar, terlalu berlebih-lebih. Bapak-Ibu kuda kaya raya, kan nanti dapat warisan. Nah ini. Makanya Imam Syafi'i itu ngomong, Alhamdulillah saya kok dapat orang tua melarat. Sehingga apa? Aku belajar benar serius aku. Coba kalau aku diuji orang tuaku kaya raya, ini Bapak-Ibu takut, malah, enggak, enggak bersyukur. Nah ini sekarang banyak Bapak-Ibu. Kita melihat Masya Allah, Bapak-Ibu banyak itu di sana, Bapak-Ibu di atas, di bawah kolong jembatan itu. Anak-anak yang susah, dia itu mau belajar Bapak-Ibu. Makanya kadang santri Bapak-Ibu kaya raya suruh mondok, diem di pondok, masih aja bingung gitu. Enggak tahu bingung apa itu jawab itu. Ya kan? Kurang syukur. Syukur. Ya kalau kurang syukur, repot hati, kurang syukur kayak apapun, ya akan cemas terus hatinya itu. Padahal di luar sana, orang tua yang melarat, membiayai anaknya sekolah, banyak yang susah. Lakuk kita, wahai para santri, dikasih kemudahan, Masya Allah, ayahmu berkecukupan, ibundamu berkecukupan, harusnya apa? Langsung kamu ala dul. Lari kamu di dalam belajarmu. Semangat kamu di dalam belajarmu. Kenapa? Karena kamu tidak diuji dalam urusan ekonomi, tidak sebagaimana. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bertamu kepada Imam Malik. Bertamu kepada Imam Malik, Bapak-Ibu. Biasanya Imam Syafi'i itu makannya banyak. Tiba-tiba Imam Syafi'i makannya lahap sekali, sampai mindo-mindo, Bapak-Ibu. Mindo-mindo akhirnya ditanya, Syafi'i, apakah setiap hari kamu makan seperti itu? Enggak, wahai Imam, guruku. Lalu kenapa kamu kok makan sebegitu banyak? Wahai Imam, aku menemukan kamu ini guru yang warok. Walaupun kamu kaya raya, tapi kamu guru yang warok. Dan saya menemukan makananmu, makanan barokah. Maka aku makan yang banyak ini, biar jadi obat penyakit yang aku rasa di dalam tubuhku. Jadi, kalau orang kaya raya dermawan, itu kalau dimakan bisa jadi obat. Kaya raya dermawan soleh. Kaya raya dermawan soleh warok. Nah, itu kalau dimakan jadi obat, Bapak-Ibu ya. Baik seperti itu ya. Bapak-Ibu ya.